Dan jangan pula kita menganggap bahwa semua orang yang ada di daratan ini yang tidak terluar tidak apa itu kaya semua enggak Pak Menteri kan datang ke kampung saya kemarin, Pak Menteri enggak ngajak saya Dengan Presiden di Kabupaten Padang Lawas, sudah itu datanya salah lagi Ngomongnya di media, saya lihat medianya Presiden itu salah Pak Katanya dokter spesialisnya 16, bohong itu Saya orang situ tahu, saya tahu kan saya orang situ Pasti dilapor ke saya, orang bupatinya telepon saya supaya saya datang Itu salah Pak, kalau disebut 16 dokter spesialis di rumah sakit umum daerah itu salah, mana ada segitu Orang emak saya dulu sakit tuh, saya bawa ke pekan baru Pak Menteri Yang salah bukan Presiden, yang salah bukan Menteri Yang ngelapor yang salah, yang kasih tahu data dari situ Iya kan, Pak Menteri kan enggak mungkin ngecek langsung benar enggaknya Itu di kampung saya itu ada satu kecamatan namanya Sosa Timur Tidak ada puskesmasnya, 6 ribu penduduknya Di situ loh, di kampung yang Pak Menteri datang Tapi laporan sudah mantap Itu, itu saya bilang, ini Pak Sekjen ada, ini benar enggak Pak Sekjen, saya minta Tolong dibangunkan puskesmasnya, berdosa kita kalau enggak ada Saya memang menyetujui, mendukung bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia ini Yang nakasnya kurang kita penuhi Takkan masalahnya, dikasih beasiswa saja Ternyata beasiswanya enggak terserap Ini agak aneh di Indonesia Menteri, setelah seluruh jajaran Yang pertama, yang soal AstraZeneca ini Pak Menteri Sebetulnya ini karena ada berita-berita di media masa ya Yang membuat Komisi 9 menjadi gelisah Kemarin waktu kita menentukan jadwal rapat Kita ingin dapat informasi resmi dari Kementerian Kesehatan terkait ini Sehingga, jadi kita kalau ditanya oleh masyarakat atau media Kita punya jawaban yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan Nah karena itu saya mengiringi hal tersebut Yang ingin saya tanyakan sebetulnya adalah soal reaksi dan gejala Yang dipaparkan oleh Pak Menteri tadi Kan ada yang sangat umum, kemudian ada yang sangat jarang Nah pertanyaannya kan di Indonesia ini enggak ada Ini sebetulnya kan ditemukan Kalau saya lihat tadi ini data yang diberikan oleh Pak Menteri Dampak ataupun kipi terkait dengan AstraZeneca ini di Indonesia tidak ada Tapi itu kan baru hari ini, per hari ini Saya tidak tahu besok lusa itu mungkin saja ada Atau apakah sudah dipastikan tidak ada Ini menjadi penting juga Karena kalau kita lihat Dari data yang ada ini Indonesia ini termasuk Yang banyak ya Menggunakan AstraZeneca Kalau kita lihat disana ada 73,9 juta orang Yang divaksin dengan vaksin AstraZeneca di Indonesia Dibandingkan dengan Thailand yang hanya 43,7 juta Tapi kasusnya ada 7 Kan lebih rendah jumlah orang yang divaksin di sana Di AstraZeneca daripada Indonesia Tapi di Indonesia enggak ada kasus Di Thailand ada 7 kasus Nah ini mungkin perlu dijelaskan Pak Menteri terkait ini Soal jaminan bahwa memang di Indonesia sudah aman Atau paling tidak relatif aman Atau mungkin dipastikan tidak ada Ya kasus ini Kemudian yang berikutnya Saya lihat gejala yang dipaparkan di sini Ini kan lumayan banyak nih Ada nyeri, memar dan seterusnya Pertahanan saya Apakah gejala-gejala ini juga ditemukan di vaksin lain Kalau misalnya ada kipi vaksin lain itu Apakah hal yang sama ada Atau ada hal yang spesifik ya Dari gejala-gejala ini yang hanya dapat ditemukan pada kasus kipinya AstraZeneca Saya kira ini yang berkenaan dengan AstraZeneca tersebut Kemudian saya masuk ke persoalan berikut Yaitu yang berkenaan dengan kasus DBD Nah kalau saya lihat di Indonesia Kasus DBD ini sebetulnya untuk tahun 2024 Itu kan menurun Kalau kita lihat dari sisi sebarannya di seluruh kabupaten kota di Indonesia Tapi pertanyaannya Kalau kita lihat dari tahun 1968 dari data yang Pak Menteri kasih kepada kita Itu DBD itu ada terus gitu bahkan naik gitu Coba kalau kita lihat itu kan naik gitu Ya artinya adalah gitu signifikan juga kenaikannya Bahkan tahun 2024 saja ada 460 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota Artinya jumlah yang cukup banyak Nah pertanyaan saya Mengapa kok dari hari ke hari ini DBD-nya nggak bisa kita turunkan Kok tidak ada prestasi kita untuk Apa katakanlah menghambat sehingga Pertumbuhan ataupun penyebaran virus DBD itu tidak sampai Apa namanya Meningkat Atau katakanlah misalnya tersebar lagi di seluruh Indonesia ini Karena Tadi Kalau kita lihat Data-data yang disampaikan ini Ini hampir semua kabupaten kota ada di Indonesia ini ya ditemukan seperti itu Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua soal DBD ini adalah Soal sebaran di Provinsi-provinsi Kalau saya lihat Sebaran yang paling tinggi kan Ya hampir sama ya Itu-itu juga gitu Ada pun perubahan sedikit Kalimantan Timur yang bergeser ya tahun 2024 Turun ke warna hijau ini Tapi yang lainnya misalnya Jawa Barat, Jawa Timur Kemudian apa ini DKI Jakarta Itu tetap di zona merah Atau pada garis merah Nah pertanyaan saya Ini kira-kira apa yang membuat itu selalu Ada misalnya pada zona merah Atau ada yang ada pada zona hijau Bahkan yang lucu Yang bukan yang lucu sih Yang perlu memang ditelusuri lagi Di Papua ini bagian terakhir itu Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya Gak ada kasusnya DBD ini Ini kan menarik ini diperhatikan Jangan-jangan ada hal yang spesifik Atau karena jumlah penduduknya kecil Atau karena apa gitu Padahal setahu saya di Papua itu Itu DBD itu terutama di Jayapura itu Itu termasuk daerah yang sejak zaman Belanda itu diperhatikan Kasus-kasus yang DBD seperti ini Itu mungkin bisa diberikan penjelasan Pak Menteri Supaya kita bisa mengambil contoh Terkait dengan perkembangan DBD ini Dan bagaimana cara mengantisipasinya ke depan Kemudian yang berikutnya Soal sebaran kematian Nah sebaran kematiannya kan Tahun 2023 kan total semua 894 Tahun ini sudah 641 Ini yang perlu dicatat itu sudah Sudah itu berarti Belum tentu sampai 641 Bisa jadi ada penambahan gitu Nah ini penting untuk ditanyakan Sebab apa sebab 894 kematian ini Ini sebetulnya adalah jumlah yang menurut saya Sangat besar dan sangat tinggi Sebab DBD itu tiap tahun ada Mestinya kan bisa diantisipasi gitu Orang kalau di luar negeri ada yang meninggal warganya satu Terkait dengan satu jenis penyakit tertentu Itu menjadi suatu isu Ini jangan sampai DBD ini dianggap sudah hal biasa Hal lumrah gitu Nah bagi saya yang lumrah dan biasa seperti ini Mestinya sudah bisa ditangani Bukan malah mengorbankan warga negara kita Sampai 894 orang di tahun 2023 Dan tahun ini Per Mei ini ya Mei itu sudah 641 Jadi ini Pak Menteri tolong juga dipaparkan Gimana cara kita Untuk mengantisipasi itu Supaya nanti jangan sampai penularannya semakin meluas Dan semakin banyak Kemudian yang berikutnya Yang yang saya tanyakan Adalah Kasus Umur Kelompok umur tadi Kelihatannya yang paling banyak Yang meninggal Yang diserang DBD ini adalah Anak-anak ya kan Umur 1 tahun sampai 14 tahun Justru yang umur 15 sampai 40 tahun itu Malah lebih sedikit yang jadi korban Nah ini juga penting Pak Menteri Dan kaitannya nanti yang akan saya tanyakan Terkait dengan vaksin tadi Nah kira-kira Kalau kita bagi dua ini Sisi karena Pak Menteri menjelaskan itu Dua ya Ada 1 sampai 14 Kemudian 15 sampai 40 Nah kira-kira Kalau kita nanti menerapkan program vaksin itu Vaksinnya sudah ada Cuman belum diprogramkan pemerintah Adanya di swasta Nah kira-kira nanti Kalau ini kita programkan Ini yang paling tepat dipakai Untuk anak-anak tadi Atau justru memang semuanya saja Divaksin Divaksinasi Secara keseluruhan Sebab ini Memaksin orang di Indonesia ini tidak gampang Saya ingat dulu Waktu kita COVID Belum tentu orang mau Apalagi sekarang ada berita nih AstraZeneca Orang gak tahu yang dipaksinkan ke dia itu adalah Sinovac Tapi begitu ada Dengar-dengar ada kasus AstraZeneca Begitu nanti jangan-jangan ini Sinovac ini yang Bermasalah juga Padahal enggak gitu Nah ini kan penting Pak Menteri untuk di Apa Dijelaskan kepada kita Proyeksi ke depan seperti apa Soal vaksin DBD ini Jangan-jangan ini solusinya gitu loh Ada dua kan sebetulnya Ada apa satu lagi Walbacea apa-apa itu Walbacea Walbacea ya Nah ini kita bukan orang kedokteran Jadi Kita Enggak seperti Pak Menkes-Menkes ini Langsung tahu dari istilah-istilah begitu kan Nah Walbacea ya Ada dua ini kan sebetulnya Proyeksi ke depan yang bisa dikerjakan Nah kira-kira ini Di antara dua ini Vaksin atau Walbacea ini Lebih menjanjikan yang mana Kemudian Anggarannya lebih murah mana Yang kemudian Yang paling bisa diterima oleh masyarakat Yang mana gitu Kalau Walbacea itu kan Masyarakatnya enggak tahu sebetulnya Diam-diam aja Taruh di situ kan Dikembangkan gitu Tapi kan Pengamat-pengamat Atau ahli-ahli Kesehatan lingkungan juga ngerti ini Soal ini Itu yang Bagian berikutnya Kemudian Seterusnya Pak Menteri Mohon maaf nih agak Menarik penjelasan Pak Menteri Jadi ada banyak pertanyaan Soal regulasi nih Kan ada upaya-upaya Yang lakukan soal penanggulangan nih Pak Bapak sudah membuat regulasi disini Ada beberapa regulasi yang di Tingkat Apa dirjen yang sudah dikeluarkan Nah pertanyaan saya Kira-kira Regulasi yang dikeluarkan ini Dampaknya seperti apa Dalam konteks Apa namanya Penanggulangan DPD Ya kan Kan mestinya kalau ada regulasi itu Lebih implementatif Lebih kuat Dan lebih berdaya guna Untuk Memberantas DPD Itu satu Yang kedua Soal Kepersertaan Dan keterlibatan Kabupaten kota Pak Menteri Seperti apa sih Sebetulnya Kementerian Kesehatan Menorganisir Keberadaan Kabupaten kota ini Untuk menghalau ini Saya yakin Secara teknis Kementerian Kesehatan Tidak bisa sebetulnya Turun langsung Mesti harus langsung Ke Kabupaten kota Mestinya ya Nah sekarang bagaimana Memberdayakan mereka Jangan sampai Kita sudah buat Regulasi seperti yang Saya sebutkan tadi Tapi implementasinya Tidak dikerjakan Di Kabupaten Ada banyak Keterbatasan lah Keterbatasan aparat Keterbatasan anggaran Keterbatasan waktu Dan juga mungkin ya Budaya di masyarakat Yang tidak sesuai Dan seterusnya Ini mohon juga Diterangkan Ya terkait itu Kemudian Yang berikutnya Yang Tadi Saya kembali ke Wolbachia Wolbachia ini Menteri ini Keberhasilannya Yang dari sudah Yang sudah pernah Dikerjakan ini Seperti apa sih Sebetulnya Saya mohon diterangkan ya Ini masih berkaitan Yang pertanyaan saya yang tadi Kemudian Vaksin Vaksin ini Ini diproduksi Di Indonesia Atau di luar negeri Yang vaksin Denggi ini Dbd ini Ya ini Tolong diterangkan juga Kemudian Tingkat keamanannya Seperti apa Kan kalau saya lihat Sekarang masih Dikaji oleh Itagi kan Nah tetapi Katanya sudah bisa Dikerjakan di Klinik-klinik swasta Kalau masih Dikaji di Itagi Mestinya kan Belum bisa dikerjakan Belum bisa diimplementasi Tapi disini Saya lihat Ada kayak gitu Skema berbayar Dilakukan oleh praktek Dokter swasta Gini Ini penting ya Di manusia Kajiannya seperti apa Kemudian Yang berikutnya Ini agak banyak Ini kita Nah ini Pak Menteri Daerah tertinggal Perbatasan Dan kepulauan Ini sebetulnya Ada definisinya Enggak sih sebetulnya Ini penting ini Ya Ada enggak definisinya Mana yang dimasuk Daerah tertinggal Mana yang dimasuk Daerah kepulauan Mana yang daerah Perbatasan Ya kan Dan Yang terluar Kenapa penting Karena jumlahnya besar nih Terdiri dari 149 Kabupaten Di 26 provinsi Jadi kalau kita sekarang punya 38 provinsi ya Itu ada 149 Kabupaten Kota yang ada ini Daerah Kriteria ini Ini sebetulnya kriterianya apa Ini penting sekali Mohon dijelaskan Apa definisinya Sebab apa Sebab Jangan semua Kita berasumsi Daerah terluar Daerah kepulauan itu Semuanya miskin Belum tentu Dan jangan pula Kita menganggap Bahwa semua orang Yang ada di daratan ini Yang tidak terluar Tidak apa Itu kaya semua Enggak Pak Menteri kan datang Ke kampung saya kemarin Kemarin Pak Menteri Enggak ngajak saya tuh Di Dengan presiden Di Kabupaten Padanglawas Sudah itu datanya Salah lagi Ngomongnya di media Saya lihat Medianya presiden tuh Salah Pak Katanya Dokter spesialisnya 16 Bohong tuh Saya orang situ Tahu Di namanya Kabupaten Padanglawas Pak Menteri Naik Helikopter berapa kali Di sana Pak Menteri ikut Saya tahu Kan saya orang situ Pasti dilapor ke saya Orang bupatinya Telepon saya Supaya saya datang Itu salah Pak Kalau disebut 16 Dokter spesialis Di rumah sakit Umum daerah itu Salah Mana ada segitu Orang emak saya dulu Sakit tuh Saya bawa ke Pekanbaru Pak Menteri Karena berbatasan Dengan Pekanbaru kan Saya bawa jauh itu 7 jam Nah ini kan Maksud saya Ini penting Ini saya harus kritik juga Yang begini-begini nih Data-data ini Mungkin supaya senang Semua orang Yang ada presiden Yang salah bukan presiden Yang salah bukan menteri Yang ngelapor Yang salah ini Yang kasih tahu data Dari situ Iya kan Pak Menteri kan gak mungkin Ngecek langsung Benar-benar gaknya Tapi orang disana Makanya saya bilang Ini ada ketanya Dengan terluar-terluar ini Dengan kepulauan Ini sebenarnya Dependisinya apa Jangan sampai Yang di dalam Di daratan ini Dianggap udah beres semua Sehingga Pembangunannya Enggak diprioritaskan Saya bilang Saya bilang sama Pak Sekjen Sama Pak Aco Pak Dirjeni Pak Azhar Jaya Iya kan Itu di kampung saya itu Ada satu kecamatan Namanya Sosa Timur Tidak ada puskesmasnya 6.000 penduduknya Disitu loh Di kampung yang Pak Menteri datang Tapi laporan udah mantap Itu Itu saya bilang Ini Pak Sekjen ada Ini benar gak Pak Sekjen Saya minta Tolong dibangunkan puskesmasnya Berdosa kita Kalau gak ada Ini contoh ya Ini yang berkenaan Dengan soal itu ya Soal Kabupaten-kabupaten Yang ada di Daerah-daerah itu Nah kemudian Soal Pembagian distribusi Nakesnya nih Pak Pak Menteri Ini juga saya Penting untuk menegaskan Saya memang Menyetujui Mendukung Bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia ini Yang nakesnya kurang Kita penuhi Ini ada ibu Apa Ibu dirjennya disini Dan saya kira juga Belak kerja keras Takkan masalahnya Dikasih beasiswa saja Ternyata beasiswanya Gak terserap Ini agak aneh Ini Indonesia Nah ini bagaimana Cara kita Untuk Men-sinergikan Antara beasiswa Dengan distribusi Nakes Ya kan Ada beasiswa Kalau gak salah Kalau Yang saya dengar Ibu dirjen menyebut Ada sekitar 2.500 ya Ibu adek kan Cerita ke saya Pak ini ada 2.500 setahun Tapi ini gak terserap semua Sayang sekali Uangnya itu Nah sekarang Gimana metode kita Pak Saya kan Gini Pak Menteri Ini serius loh saya Saya bilang Saya bilang sama Bu adek Bu Bahkan bu adek ini Saya bawa ke USU Universitas Sumatera Utara Ketemu dengan Pihak Rektorat Saya kira sekarang Gak tersalur juga Di USU Berarti kan ada masalah Ketika saya tanya Masalahnya apa Karena orang daerah Takut ditangkap Pemak KPK Kenapa Dia takut Misalnya gini Pak Menteri Saya minta Ada kerjasama Kabupaten SMA yang ada di Kabupaten Kerjasama Amat USU Kan di Kabupaten Daerah-daerah terpencil itu Kualitas pendidikannya Kan rendah Gak seperti yang di Jakarta Jadi kalau mereka tes ke dokteran Gak akan lulus Pasti tidak standar Bukan bodoh Saya ingatkan Mereka bukan bodoh Cuman memang Coba Fasilitas laboratoriumnya Gak cukup Gak memadai Dan seterusnya Menyebabkan ini tertinggal Nah karena itu Saya minta Supaya ada Apa namanya Matrikulasi Luluskan aja dulu Itu yang paling pintar Juara-juara satunya disitu Siapa yang paling juara satu disitu Paling pintar Luluskan Baru nanti ada matrikulasi Matrikulasi Ya 6 bulan disitu Nah kalau dia gak lulus Matrikulasi itu Baru nama bodoh Tapi kalau dia bisa Ikut matrikulasi Dan pintar Ini masukkan Ini contoh Masuk saya Supaya ini bisa terserap Dan harus dibuat Ini bukan hanya Soal praktik aja nih Pak Menteri Harus ada regulasi Tolong nih Tolong nih regulasinya dibuat Supaya ini bisa disalurkan Kalau ada regulasi Orang gak takut Rektornya kan gini Kan ada rektor yang ditangkap Pak Menteri Kalau gak salah yang Lampung Apa mana itu yang takut Bali juga bermasalah kemarin Soal kedokteran ini juga Karena takut Nanti ada Kong kali kong gitu Bahasa orang Medan Di mana Orang pihak sekolah Pihak kabupaten Bekerja sama Perguruan tingginya Nah itu yang diantisipasi Makanya gak berani Nah ini tolong ini supaya terserap Karena Kalau banyak yang kita serap Kita sekolahkan Maka Pemenuhan tenaga medis Di daerah-daerah terpencil Terluar Dan bahkan di Daratan ini Itu bisa kita Persegerakan Atau kita cepatkan Yang terakhir ini Soal ini Pak Sekjen Soal DAK DAK ini kan Di daerah terpencil Terluar tadi itu kan Ada Anggarannya 14 triliun Kemudian Non fisiknya 8 sekian triliun Nah pertanyaan saya Ini kira-kira Acuannya apa sih Sehingga Sehingga mereka Dikasih 14 triliun Daerah terluar ini Atau Memang anggaran Sumatera segitu Akhirnya kita kasihnya segitu Padahal 14 triliun Kecil Kan ada 149 Kabupaten kota Dibaginya Berapa tadi Sekitar 14 triliun Dibagi 149 Kabupaten kota Kecil ini Menurut saya Bagaimana Cara kita Menyelesaikan Persoalan-persoalan Pelayanan kesehatan Di daerah terpencil Terluar ini Dan kepulauan Ini bisa segera dilaksanakan Dengan anggaran Yang kecil seperti itu Apalagi Non fisiknya Cuma 8 sekian triliun Non fisik itu mungkin Termasuk yang Kampanye DPD Ya kan Sosialisasi ini Sosialisasi itu Stunting dan seterusnya Ini mohon juga Dijawab Pak Sekjen Dasarnya apa Jangan-jangan memang Uangnya ada segitu Atau jangan-jangan Mereka minta Cuma segitu gitu loh Tapi saya gak percaya Itu kalau mereka Cuma minta segitu Biasanya Butuhnya 50 Minta 120 Ya kan Selalu begitu Makanya Begitu dilihat Berapa permohonan daerah Anggaran yang ada kan Cuma sekitar 25 triliun 26 triliun Permintanya Udah lebih Ada 500 triliun Sekian begitu Setiap tahunnya begitu Nah ini yang penting Diperjelas ini Karena inilah yang Menyebabkan kita ini Selalu tertinggal Saya kemarin Kami kungker Pak Menteri Ke mana Ke Washington Kami tanya Berapa sih Anggarannya Kementerian Kesehatan Itu luar biasa Kita juga terkejut Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Aja 1174 triliun Uang kita Ya kita ini Gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya Kita ini Coba Oh bukan Bukan untuk Kementerian Kesehatan Untuk Data penelitiannya Gak salah saya kemarin Data penelitiannya Itu yang berkenaan dengan Apa namanya Penyakit-penyakit Modern yang ada di sana Jadi begitu dia sebut Angka itu Kita langsung diam Gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Jauh gimana Bandingannya dengan Indonesia Kita jumlah penduduk Keempat terbesar di dunia Sementara mereka Ketiga terbesar di dunia Anggarannya Disparitasnya Jauh sekali Ini mohon Gimana cara kita Cari solusi Ini Pak Menteri kan cerdas nih Cari anggaran Beginian kan Pak Menteri kalau lihat Kesehatan itu Seperti nasabah bank Dia harus Dicari percepatannya Supaya bisa Lebih cepat Untuk menyelesaikan Kasus-kasus Dan juga anggaran-anggaran Seperti ini Jadi saya kira itu aja Pak Menteri Mudah-mudahan Saya berharap Transformasi kesehatan kita Ini masih berlanjut Ya saya secara pribadi Melihat Pak Menteri Sebetulnya Sudah mulai ada hasilnya nih Dan jujur ini Saya kasih tahu nih Pak Menteri Lihat dulu sini Pak Menteri Karena ini serius Kami datang ke sana Ketemu Pak WMP Mungkin Pak Menteri kenal Pak Sekjen kenal pasti Dan Baru tahu saya Kalau ternyata Bu Sri Mulyani itu Itu sangat prudent ya Jadi Kalau selama ini Di Medsos Kalau kita dengar itu Pokoknya Pak Bu Sri Mulyani Pasti ngutang aja Karena dia Kalau ngutang aja Dapat Persen gitu Ternyata itu Tidak betul sama sekali Jadi Pak WMP menyebut Kalau ada utang Yang diajukan ke sana Itu pasti Sri Mulyani coretin tuh Malah banyak yang dicoret sama dia Dan satu lagi Indonesia ini Sekarang disegani Di sana Pak Menteri Ini mohon maaf Jadi jangan musar kepala juga kita ya Karena kita kemarin Berhasil melahirkan Undang-undang kesehatan itu Dan transformasi kesehatan Yang dipaparkan ke mereka Itu menjadi salah satu Apa Catatan baik Yang Di Sekarang dijual oleh World Bank Ke negara-negara yang mau minjem ke sana Kan ada juga mereka negara-negara Yang dibawa kita ada Sebelas negara itu Kalau datang minjem Pasti dia bilang Kamu cek dulu Indonesia gimana Nanti Program-program yang Indonesia Seperti apa Itu bisa dicontohkan disana Nah masalahnya kita sekarang Itu kan Transformasinya masih Agendanya sudah ada Agenda besarnya sudah ada Tapi implementasinya kan belum Sebab PP-nya kan belum nih Apa namanya Beraturan Saya gak tau nih Udah jelas udah selesai apa belum itu Peraturan pemerintahnya Belum Jangan sampai Ini disana kita sudah Dipuji orang dalam tanda petik Tapi disini enggak Ini saya berani ngomongkan ini Karena kami memang Kesana belajar sungguh-sungguh Ini soal ini Jadi ini menurut saya Penting Pak Menteri Ya ada kebanggaan tersendiri Dan karena itu ya Transformasinya harus jalan Karena ini sudah on the track ini Tapi implementasinya seperti apa Kalau gak salah yang jalan sekarang Baru yang hospital base ya Salah satunya gitu Yang lainnya saya gak tau nih Seperti apa Tapi inilah yang penting Untuk dicatatkan Ada Bang Yahya juga yang hadir waktu itu Ikut dengan rombongan kita di Amerika Saya kira itu Pak Menteri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh